yo guys what's good jadi hari ini gua mau kasih makan Eggman Proc gua pakai biasanya apa biasanya yaitu adalah pelet komet yang gue buat sendiri dan gue bulet-buletin dari jantung ayam dari pelet angli sama petasium dicampur-campur gitu lalu dibindah jadi hari ini genap 3 minggu Eggman Proc baby gua makan treatment pakai red komet ini udah 3 minggu ya guys first kita mau review dulu perbedaan Eggman Proc kita ketika dikasih namanya red komet sama dikasih yang namanya makan-makan biasa kayak buat jerman tongkong atau ikan gabi lihat ya kalau ini tuh petunjuk sebenarnya diganti air itu satu hari sekali cuman ya ya tahu lah namanya amfibikan ya pencernaannya mereka nggak nggak apa ya nggak cepat gitu lama dia memproses makanannya kadang-kadang dia di hari kedua baru yang namanya pupnya keluar jadi kotor kayak gini nih guys ini pegmen-pegmen yang dikasih makan pelet komet bisa teman-teman lihat dari tampak di kandangnya itu pada seger-seger banget pada gemuk-gemuk banget ya nah ini pelet gua yang gua eh pelet gua pegmen gua yang gua kasih makan ulat jerman guys dikasih makan pelet komet ya kita ambil satu yang dikasih makan pelet komet ya kita kasih perbandingan nah bisa teman-teman lihat ya yang ini pegmen dikasih pelet komet dan yang ini pegmennya cuman dikasih ulat jerman luat kongkong atau cerai laut coba ya teman-teman lihat perbandingannya nah tidak perlu gua mau lepas dulu nih kita lepas dari toples toplesnya ini untuk lihat perbandingan size dan ukurannya ya ini setelah dikeluarkan dari toples teman-teman lihat perbedaan ukurannya ya yang ini dikasih makan pelet komet dan yang ini dikasih makan pelet komet seperti jangkrik atau ulat jerman bedakan ukurannya jauh lebih besar dan kita lihat yang dikasih makan pelet komet itu ya sekel gitu dagingnya sementara yang dikasih makan pakan ulat jerman pakan organik itu kayak gini nih pakan-pakan alami gini tapi bukan berarti yang pakan alami itu lemes guys enggak nah ulat jerman itu juga gua kasih kalsium tapi bedanya adalah kalau pakan-pakan alami gula cerman dia cuman isinya terbatas sementara pelet komet seperti yang gua bilang tadi dia campurannya itu adalah jantung ayam pelet family di blender lalu dikasih kalsium yang B plus jadi sekol kayak gini nih kita tes food dulu ya nih formatnya tuh udah gue iniin kalau gue sih simpel aja ya itu sukanya di sini tuh di badok di badok di badok kan respon makannya itu semakin semakin apa ya semakin responsif gitu guys respon makannya ya ini pacmen baru satu pacmen nih gua ada 9 pacmen yang gua kasih makan pelet komet dan 1 pacmen yang enggak gua kasih makan pelet komet respon makannya bagus kan dan bisa temen-temen lihat nah ini pacmen brown gua gua tuh kita upload sama dia pacmen fructi kacu gua kita lihat ya nah ini pacmen green for spot gua mantap guys aduk sama dia aku banget up ya guys 99 pacmen gua tuh udah dikasih makan ya guys ya temen-temen lihat tuh udah dikasih makan kecuali yang satu ini dia makannya itu orang-orang kongkong guys dia nggak mau belet komet karena ya pacmen itu sebenernya mudian untuk makannya nggak bisa kita paksain untuk makan dia punya makanan kesukaannya beda-beda dan karakternya juga beda-beda nah yang ini nih pacu gua ini agak petakilan sementara yang ini pacmen green for spot gua ini kalem banget guys jadi gini dia diem ini juga ya tipikal yang kalem apalagi ini guys ini kalem banget beda-beda nah yang ini petakilan nih guys dari dulu petakilan si fixify gemoy gua ini juga doyan sih liat komet ini nah kita coba ya baru hampir sebulan ya guys kenapa gua bilang gemoy gemuk banget guys ya apa aja dimakan sama dia dia rakus tuh ini perkiraan gua miski lemonya jantan guys karena dia rakus dan cepet buat gedenya guys segitu aja video gua kali ini ke 10 pegmen frog baby gua dan 2 fiksi vlog gue update-nya selama 3 minggu dikasih makan file homemade dan yang tidak dikasih makan file homemade nah untuk cara membuatnya ada di video gue yang sebelumnya, teman-teman di subscribe disitu jangan lupa di like, komen, dan subscribe oke, untuk dapat notifikasi dan update-update yang terbaru ini baru 3 minggu guys, kita tunggu sebulan ya, sebulan itu saya seberapa kita aku kasihin oke, see you next video, bye-bye sub indo by broth3rmax